Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Andini Putri NIM 192531624 Semester 6 Jurusan Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Baiklah Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Penyakit Anemia Anemia adalah kondisi dimana Seseorang yang memiliki kadar darah Atau hemoglobin Dengan konsentrasi rendah di dalam tubuh Faktor risiko penyebab Anemia yang paling umum terjadi Adalah kekurangan gisi Beberapa vitamin atau mineral tertentu Baiklah Selanjutnya saya akan Menelah kasus tentang penyakit anemia Ada pun beberapa pokok Bahasan yang pertama adalah Studi kasus Yang kedua subjek dan objek Yang ketiga assessment dan yang keempat Planning Kasus Pasien berinisial Y berumur 40 tahun Datang memeriksakan dirinya di rumah sakit umum daerah Aceh Dengan keluhan awal badan terasa lemas Pucat kurang lebih 2 hari yang lalu Pasien mengatakan muka dan telapak tangan saya pucat Badan lemas dan hanya bisa berbaring di tempat tidur Kepala terasa pusing Tidak nafsu makan Hanya bisa makan sebanyak setengah porsi Mata berkunang-kunang Dan tidak mampu ke kamar mandi Pasien juga tidak muali muntah BAB tidak berwarna hitam Busi tidak berdarah Namun pasien sudah melakukan Transfusi darah 1 volt Pemobatan yang dokter resepkan berupa Ranitidin 25mg per 2 mili NACL 0,9% CSR 600mg Sucral fat 500mg Tidak nafsu 500mg Selanjutnya pemeriksaan fisik yaitu Kesadaran CM JCS 15 HB awal yaitu 8,1 gram per DN Menjadi 11,8 gram per DN Pemeriksaan TTV TD 103 per 56 NMAG Berat darah 46 kg Nadi 78 kali per menit Sungguh tidak tunang Pemeriksaan Celsius Dan pernapasan 21 kali per menit Dan pasien tidak memiliki alergi apapun Subjek dan Objek Subjek Pasien berenisialnya berumur 40 tahun Buka dan telapak tangan pucat BAB tidak berwarna hitam Dan busi tidak berdarah Badan terasa lemas Dan hanya berbaring di tempat tidur Kepala pusing Tidak nafsu makan Mata terasa berkunang-kunang Dan tidak mampu ke kamar mandi Pasien juga pernah transfusi darah Ada pun obat yang diberikan oleh dokter Yaitu ranitidin 25 mg per 2 ml NACL 0,9% KSR 600 mg Sukralfat 500 mg Dan triofusin 500 ml Objeknya Pemeriksaan fisik Kesadaran CM GCS 15 Hb awal 8,1 gram per dl Menjadi 11,8 gram per dl Pemeriksaan TTV Tidi 103 per 56 mmHg Berat badan 46 kg Nadi 78 kali per menit Suhu tubuh 36,2 derajat Celsius Dan P21 kali per menit Dan pasien tidak memiliki Riwayat alergi Harapun asesmen Berdasarkan data yang didapat Maka dokter mendiagnosi pasien Yon-Yong-Yong-Yi yaitu Pertama Perfungsi berifer Tidak efektif B per D Penurunan konsentrasi Hb Yang kedua Yaitu ketidakseimbangan nutrisi Kurang dari kebutuhan tubuh B per D Faktor biologis Tabel asesmen Yang pertama Nama obat Ranitidin 25 mg per 2 mili Mekanisme Kistamin yang diproduksi oleh sel ICL Gester Diinhibisi Diinhibiasi Karena ranitidin Menduduki reseptor H2 yang berfungsi Berstimulasi sekresi asam lambung NRP nya tidak ada Direkomendasikan Diberikan Monitoring Sakit kepala Sembelit Diare Mual muntah Dan sakit perut Efektifitas Digunakan untuk mengobati gejala atau penyakit yang berkaitan dengan produk asam lambung berlebih Nama obat yang kedua yaitu NACL 0,9% Mekanisme Infus ini digunakan untuk mengembalikan kesimbangan elektrolit pada dehidrasi DRP nya tidak ada Rekomendasi diberikan Monitoring Tangan atau kaki mengalami bengkak Nyari Sendi Kaku Keram otot Sakit kepala Mual Dan mungkin terjadi reaksi alergik Walaupun sangat jarang Efektifitasnya yaitu untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang Mengoreksi ketidakseimbangan elektrolit Dan menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dengan baik Yang ketiga yaitu nama obatnya triofusin 500 ml Larutan karbohidrat mengandung fructosa, dextrosa, dan silitol dengan rasio 2 banding 1 banding 1 Dan diadaptasi sesuai kebutuhan metabolisme, pasca trauma, stres, atau sepsis DRP yang diberikan tidak ada Rekomendasi diberikan Demam Nyiri trombosit Vena Rebitis Ekstravasi Dan Hiperlemia Efektifitasnya untuk nutrisi parenteral Yang keempat yaitu nama obat KSR 600 mg Mekanismenya mengandung kalium klorida yang digunakan untuk mengobati atau mencegah jumlah kalium yang rendah dalam darah DRP-nya yaitu DRP-5 Rekomendasi Konsultasikan dengan dokter Monitoring Mual Muntah Perut kembung Sakit perut Diare Pendarahan gastrointestinal Efektifitasnya Mencegah jumlah kalium yang rendah dalam darah Obat selanjutnya yaitu Sukralfat Mekanismenya membentuk lapisan pelindung pada tukak untuk melindunginya dari infeksi dan perusahaan lebih lanjut Lapisan pelindung ini akan membantu mempercepat proses penyembuhan tukak atau peranangan DRP-nya yaitu DRP-5 Rekomendasinya konsultasikan dengan dokter Monitoring Sakit kepala Mulut kering Pusing dan diare Efektifitasnya untuk Ulkus lambung dan duodenum Planning Ada pun planning yang akan diberikan yaitu Yang pertama Penggunaan obat KSR 600mg sebaiknya dihentikan dikarenakan terdapat efek samping yang fatal berupa penerahan gastrointestinal Yang kedua Penggunaan obat Sukralfat sebaiknya juga dihentikan dikarenakan pasien telah mengonsumsi obat lini pertama pada gangguan asam lambung Yang ketiga Habib pasien juga sangat rendah sebaiknya pasien meningkatkan asupan gizi Dan yang terakhir adalah Terapi non-farmakologi sarankan pasien untuk makan sedikit namun sering Usahakan untuk berolah rata dan minum air yang cukup Terima kasih Baik itulah tadi sedikit penyampaian dari saya Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih